Yang bener, yang rata. Ya ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener, yang rata. Ya ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener, yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Ya, udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener, yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Hmm, udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener yang rata. Iya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Hmm, udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener yang rata. Iya, ini saya bangkit. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Hmm, udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket lah, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit. Udah, yang bener yang rata. Ya, ini saya bangkit. Jangan deket, Mas. Kedeketan bukannya. Udah. Kasiannya Jeng Rahayu. Untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana namunin bokapnya. Ya, bukan cuma itu. Dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah inggit.